hai ketemu lagi, bersama saya milka azalia kita ini bahas chord simple dari danari kalau kemarin kita udah bahas intronya persis, persis banget kalau kalian mau mainin itu di bagian first, it's okay itu chord yang kompleks posisinya segala macem sekarang kita mau coba yang simplify jadi ini versi lebih simple nya, kalian bisa mainin di bagian first, bagian first daripada main sambil patik kan ribet kalian bisa mainin gini aja pakai chord dasar D minor tujuh D minor tujuh sorry D minor tujuh bentuknya gini ada chord chart nya, kalian bisa lihat di seto, jadi telunjuk ini mencet dua senar, satu sama dua sekaligus ini ya, dipencet semua bareng jari tengahnya di senar tiga fret kedua kalian bisa genjering aja langsung itu kedua ada chord G jadi biasa setelah itu ada C C minor tujuh setelah itu ada C tujuh C tujuh ini gampang banget seperti C, tapi cukup tempel jari kelingginya di senar tiga jadilah C tujuh oke oke C minor tujuh bisa? ini chord nya ngulang-ulang terus dari awal ini coba ya C minor tujuh C minor tujuh C tujuh dan seterusnya nanti kalian bisa variasi sendiri strumming nya karena chord yang berulang-ulang pasti boring kalau cuma pakai strumming satu-satu nah kalau kalian mau improve strumming sendiri bisa, bisa lihat di video ini gimana caranya cari strumming atau kalian mau ngikut juga boleh ini masuk dua kali-dua kali ya setiap chord nya atau petik T1,2,3 T1,2,3 masih oke juga kalau masih susah pelan-pelan taratata taratata stop taratata stop nah seperti itu gampang kan? kalian bisa terapin mau strumming boleh mau petikan boleh mau variasi bola pattern boleh oke jangan lupa like subscribe and komen kalau ada pertanyaan boleh banget see you on the next video bye